Masyarakat suku Dayak, penduduk asli di Pulau Borneo, wilayah Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam, mari kita tingkatkan persatuan, persaudaraan, kebersamaan, melalui seminar internasional dan ekspedisi Napaktilas Tumbang Anoy di Palangkaraya dan Tumbang Anoy, Provinsi Kalimantan Tengah, 20 hingga 24 Juli 2019. Adil Gatalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Gajubata, dalam sempatan yang baik ini, mari bersama-sama kita sukseskan ekspedisi Tumbang Anoy tahun 2019. Kiranya melalui ekspedisi ini, kita semakin bersatu, semangat kita untuk membangun Indonesia. NKRE, harga mati! 125 tahun silam, yaitu 22 Mei hingga 24 Juli 1894, ribuan tokoh adat Dayak dari seluruh penjuru Borneo menghadiri pertemuan damai di rumah betang Damang Batu di Tumbang Anoy. Dari 96 pasal kesepakatan, dua pasal penting sebagai tonggak sejarah peradaban suku Dayak, yaitu menghentikan budaya perbudakan dan mengayau atau potong kepala manusia. Dagut Hajunas bertindak sebagai Ketua Panitia dan Demut Anggen sebagai Sekretaris Panitia Seminar Internasional dan Ekspedisi Hina Paktilas Tumbang Anoy tahun 2019. Rangkaian Kegiatan Seminar Internasional Malam Kesenian Ritual Tiwah, yaitu upacara terbesar dalam agama keharingan, salah satu agama asli suku Dayak, untuk menghantar arwah famili yang telah meninggal dunia ke surga. Di samping itu, pembacaan deklarasi Tumbang Anoy tahun 2019 dalam bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, dan bahasa Inggris. Dayak bersatu, Tumbang Anoy membangkitkan semangat persatuan Dayak. Generasi muda Dayak harus bangkit semangatnya, tanpa Tumbang Anoy, Dayak sebutan Dayak tidak ada sepulau Kalimatan dan sepulau Borneo. Untuk itu, saya ingatkan, kepada seluruh generasi muda Dayak, ingat di mana kata Dayak berasal, pergi ke Tumbang Anoy. Penyelenggaraan Seminar Internasional dan Ekspedisi Hina Paktilas Tumbang Anoy tahun 2019. Kerjasama Borneo Dayak, Forum Internasional, Ikatan Cundikiawan Dayak Nasional, Majelis Adat Dayak Nasional, Forum Intelektual Dayak Nasional, dan Yayasan Budaya Damang Batu Sakti Kalimantan Tengah. Saksikan dan hadiri rangkaian Seminar Internasional dan Ekspedisi Hina Paktilas Tumbang Anoy di Palangkaraya dan Cagar Budaya Rumah Betang Damang Batu, Desa Tumbang Anoy, Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia, 20 hingga 24 Juli 2019.